Yayasan Yabis Bontang pada Sabtu 20 Mei 2017 kembali menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa bazar pakaian, cek kesehatan, dan pembagian paket sembako. Dengan mengesung tema kita tingkatkan Uhua Islamia dengan berbagi, kegiatan bakti sosial yang rutin digelar setiap tahunnya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini disambut antusias oleh para tamu undangan penerima bantuan paket sembako yang umumnya merupakan warga kecamatan Bontang Barat. Dalam kesempatan ini Yayasan Yabis Bontang memberikan paket sembako sebanyak 668 paket yang terkumpul atas partisipasi dari seluruh keluarga besar Yabis. Adapun paket sembako ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu di lingkungan sekitar Yabis, karyawan Yayasan Yabis, serta siswa-siswi Yabis yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dan insya Allah akan disambutkan semuanya kepada lingkungan sekitar Yabis, keluarga atau kerajaan dekat Yabis, melalui guru-guru dan ustadz-ustadzak, mungkin tetangganya, insya Allah akan disambutkan semuanya. Sementara itu Muslim Arsyad selaku Ketua Umum Yabis Bontang dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini guna meningkatkan tali silaturahmi antara Yayasan dengan masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menemukan rasa peduli terhadap sesama bagi siswa-siswi binaan Yayasan Yabis Bontang, baik dari Junjang TK hingga SMA. Melalui kegiatan ini, Yabis ingin meregaskan jika tak ada gap antara Yayasan Yabis dengan masyarakat kota Bontang, khususnya masyarakat kurang mampu. Hal senada juga disampaikan oleh pembina Yayasan Yabis yang juga merupakan anggota DPRD Bontang, Abdul Kadir Tapa. Menurutnya, Yayasan Yabis bukan hanya milik orang-orang tertentu, melainkan milik masyarakat kota Bontang. Sehingga apapun yang diperoleh Yabis dari masyarakat Bontang akan kembali diberikan kepada masyarakat Bontang itu sendiri. Pendidikan sekaligus da'wah bilhal. Hanya, Jawa, bukan hanya di atas mimbar, tapi juga perlu dalam bentuk kerja nyata memberikan apa yang bisa kita berikan untuk kepentingan para doa-doa yang lemah dalam ekonomi. Dengan demikian, setiap saat hubungan batin antara yayasan Yabis sebagai lembaga pendidikan dan lembaga da'wah selalu bergalim berkelindahan dengan umat, dengan masyarakat. Sehingga tidak ada game, tidak ada jurang. Kami ingin Yabis itu melekat di hati umat. Karena doa orang yang patir, mungkin itu haqbur, hijabahku. Bahwa Yabis berdiri ini adalah sesuatu inspirasi dari masyarakat, dari umat, suku umat. Jadi Yabis itu miliknya umat. Yayasan ini adalah yayasan milik umat. Cuma yang terlibat di sini, Pak Muslim saya, jika nanti kami berdua sudah tidak ada tentunya, ada penggantinya di antara kita semua. Jadi tidak ada yang memiliki secara personel Yabis. Yabis itu milik umat Islam, bukan siapa-siapa. Jadi harapan kami dengan adanya bakti sosial ini, inilah tandanya bahwa Yabis itu adalah milik umat. Dari umat ke umat. Kita libatkan untuk membangun, umat untuk membangun, dan kita berikan kontribusi untuk umat. Segala sesuatu yang dibuat, Yabis itu adalah untuk umat. Tidak ada pribadi, tidak ada dan lain-lain. Ya itulah, Alhamdulillah, Yabis sudah berumur 31 tahun. Dari awal, modalnya 0. Hari ini, Alhamdulillah. Semuanya, Alhamdulillah, kita lihat secara fisik. Secara non-fisik juga, Alhamdulillah, alumi-aluminya sudah menjadi orang-orang yang boleh dikata, sudah ada yang menjadi pejabat, sudah ada yang menjadi cendikiawan. Dalam kesempatan ini, selain memberikan bantuan berupa paket sembako, Yayasan Yabis Bonta juga menyelenggarakan bazar pakaian. Adapun bazar ini menjual pakaian layak pakai beserta perlengkapan alat tulis yang dikumpulkan dari seluruh siswa-siswi Yabis, di mana barang tersebut dijual dengan harga yang sangat murah. Terakhir, kegiatan bakti sosial Yayasan Yabis ini juga turut dimeriahkan dengan cek kesehatan gratis bagi seluruh pengunjung bakti sosial. Dan kegiatan cek kesehatan gratis ini langsung dilakukan oleh tim medis dari Rumah Sakit Islam Yabis. Sari Aris Muartakan